Hari ini adalah hari bebas. Kami menyusuri kota Merauke, kota yang tidak terlalu besar. Kami berkeliling dan selalu kembali ke pusat kota. Pertama kami kunjungi Taman Doa Gerbang Hati Kudus Yesus. Tempatnya berada dekat Bandara Mopah. Kemudian kami berkunjung ke Jembatan Tujuh Wali-Wali. Begitulah penuduh kota Merauke mengenalnya. Jembatan Rangka Bajak sepanjang sekitar 565 meter ini melintas di atas Sungai Marok. Jembatan ini salah satu kebanggaan kota Merauke. Di Jembatan ini sebenarnya kami dapat melihat sunset dan sunrise yang indah dan sangat jelas. Tapi kami saat itu berkunjung setengah hari sehingga tidak dapat menyaksikan sunrise dan sunset. Jembatan Tujuh Wali-Wali sendiri merupakan urat nadi penting yang menghubungkan beberapa distrik sekaligus seperti kumbe, semangga, jagebob, dan tanah miring. Distrik di Papua sama seperti kecamatan di Jakarta. Kemudian kami berkunjung ke Sotak, perbatasan RI dan Papua Nugini. Perjalanan ke sana kami tempuh selama satu setengah jam dan melewati Taman Nasional Wasur. Nama Wasur merupakan nama salah satu desa di dalam Taman Nasional ini. Nama tersebut berasal dari kata bahasa Marori yaitu Waisol yang berarti kebun. Kami juga mengunjungi kantor Bupati Merauke dan Monumen Kapsul Waktu di kota Merauke. Esoknya kami kembali ke Jakarta. Penerbangan dari Mopah ke Bandara Soekarno-Hatta ditempuh selama sekitar tujuh jam dengan transit satu jam di kota Makassar. Pengalaman selama sembilan hari ini di Papua sangat menyenangkan. Kami berkunjung ke kota Jayapura di Bintah dan terakhir di Merauke. Kami berkunjung kembali ke Papua dan mengunjungi pendalaman Papua. Mengikmati Papua dari atas gunung. Terima kasih Papua. Wawa Papua. Setelah mengunjungi kota Merauke tersebut, berarti kami sudah berkunjung dari Sabang sampai Merauke. Kilometer nol di Sabang dan nol kilometer di Merauke. Indonesia jaya dari Sabang sampai Merauke. Itulah tanah air kita. Jakarta datang. Maksasa selamat menikmati pon ke-20 di Papua ini merupakan pon yang kedua yang diadakan di Indonesia bagian timur sebelumnya sewaktu pon ke-4 diselenggarakan di kota Makassar pada tahun 1957 sampai jumpa di pon ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 nanti sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta kami disambut oleh pengurus KONI Kabupaten Tanggerang terima kasih